Intro Beli papan ke Klaten Kun Skurniawan is back di ngonten Gak, gak masuk Beli papan Beli papan ke Klaten Kun Skurniawan come back di ngonten Ke backnya mana? Klaten Back, backnya Backnya di belakang Gak ada Gak ada saya ada Ada hewannya kayak orang Banten Kun Skurniawan come back di ngonten Backnya dimana Eta? Ada hewan nyekek Oh Sekarang harus kayak gitu ya Sobat PR Sobat PR, halo Ketemu lagi sama Kun Skurniawan setelah 5 bulan Balik lagi di ngonten Dan spesial hari ini ngonten bareng komunitas Bener masih gitu kan? Iya bener Betul, 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 betul Sebelum lanjut Gus Man Sige Mau mengucapkan terima kasih banyak dulu buat Kamal Ocon Iya Terima kasih sudah menggantikan Kun Skurniawan selama 5 bulan ke belakang Dan mohon maaf kerjaannya diambil lagi Dan Wilujeng nganggur kembali Iya Gitu Seneng banget Ketemu lagi sama Gus Man Sige udah lama gak ketemu sama Gus Man Sige Nah males ya Keseringan ketemunya Apaan? Seminggu cuma 2 kali Sekali 2 Keseringan itu? Harusnya sekali aja udah? Yaudah lah gak apa-apa lah Kalau gitu Kun Skurniawan pamit Terima kasih banyak Semuanya Jangan dong anak kita udah ada 2 orang yang nemenin kita ini dari komunitas apa namanya? Komunitas Monday Monday Slowpitch Monday Slowpitch Ada Kang Dimas dan juga Kang Rian Kang Rian Kho Rian Kho Rian Orang China Haya Kho Rian Kho Rian harusnya siapa? Rian bener Apa kabar akang-akang semuanya? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Baik ya Ini boleh diceritakan Si Monday ini teh Monday Slowpitch teh apa sebenernya? Monday Slowpitch ini saya baru denger nih Jujur ini mas ya Kemana dulu nih? Sama aja ya? Jadi berawal dari olahraganya dulu deh ya Ah itu Olahraganya itu namanya Slowpitch Itu tuh Perkembangan dari softball Softball udah tau ya? Oh tau Baseball Softball mah Nah softball tuh bolanya lebih cepet Sebutnya fast pitch lah Kho Slowpitch tuh lebih slow nya Permainannya mirip Ya 80% mirip lah Cuman bedanya dia lebih slow Pemberian bola pertamanya tuh Jadi pitcher Dilambungin gitu Oh iya Jadi pemukulnya Bolanya pelan Tinggal dilambungin tinggal dipukul Kho fast pitch Softball pada umumnya Bolanya kenceng Pitchernya kenceng Lurus kenceng Nah itu Nah sejak Sebenernya Slowpitch tuh udah lama ya Pengembangan dari softball Biasanya latihannya buat para Alumni-alumni SMA Kuliah sekolah Mereka sudah turahmi Mantan atlet Mainnya Slowpitch Iya iya Dulu sih suka dimainin Yang lebih tua tua Yang udah berumur 40-50 Main itu Cuman pas covid Kita gak boleh main kelapang nih Atlet-atlet juga Pada vakum Justru Slowpitch itu Berkembang justru Dan pasarnya gak hanya Mantan pemain atlet Tapi Teman-teman baru Pengen nyobain Covid lah ya Covid Orang jadi punya hobi Hobi baru Betul-betul Nah teman-teman atlet Yang dulunya SMA Kuliah pernah main Ngeliat Slowpitch itu makin Berkembang lagi Orang-orang barunya juga banyak Makin senang lapang Justru Jadi ya Populasinya berkembang lah Jadi Dulunya sih Buat Buat pengembangan Si satu rahmi Alumni-alumni atlet lah Yang dulu main di SMA Kuliah Si satu rahminya Udah gak bisa Pinggangnya udah gak bisa cepet Main fast pitch Kayak atlet Mainnya slow pitch Jadi awalnya tuh kan Para mantan alumni-alumni Yang pernah main di Atlet ataupun alumni SMA Sekolah kuliah Itu teh pada ngumpul man Pada reuni Cuman pas reuni teh Kayak gak ada kegiatan Kayak gak ada kegiatan apa ya Kamu fast pitch Apa tadi teh? Softballnya yang fast pitch Itu cepet aja Terlalu cepat kan gitu Hitungan 1-2 detik Udah nyampe lagi Pinggangnya Lambatnya yang lambat ya Ini cocok nih Ini cocok nih kayaknya Buat konskurniawan nih Jadi ini buat para Manula-manula Yang pinggangnya udah mulai rentan Dan butuh unlean Ini cocok nih slow pitch Karena Slow kan? Slow pitch Lebih fun lah Nah ini Sebetulnya Ada yang mau saya tanyain juga nih Apa namanya Permasalahan soal si Softball, baseball Kan apa namanya Kalau ini slow pitch Dari bawah Dari bawah Dan Lebih lambat kan ya Itu mirip-mirip Kasti ya Kalau kayak gitu Basisnya mirip Kasti Kastima Yang anak kecil banget TK-nya Iya tuh Kastima udah level Gampang Kastima Ini slow pitch Iya kan pengen tau bedanya aja Kalau baseball sama softball Sekarang udah tau Baru tadi sore sih Oh oke Baseball-nya bolnya kecil Lapangannya lebih luas Permainan lebih keras lah Baseball Siapa atlet baseball terkenal? Ini aduh siapa? Michael Jordan Bukan Michael Jordan pernah? Pernah Michael Jordan Sebelum diculik alien Tapi bener For the real pernah Sebenernya main divisi 3-nya Amerika Oh pernah Jadi pas Lagi bosen Lagi bapaknya meninggal Bosen NBA Dia vakum Cuti Eh bukan cuti sih Mau pensiun gak jadi Baseball dulu setahun Baseball dulu setahun Dan Marino betul? Marino Dan Marino Oh bukan ya? Siapa? Oh itu pembalap itu Dan Marino siapa? Gak ada Dan Marino Dan bagus Dan Dan Oh Dan Dan Marino Oh itu ya Jadi hampir mirip-mirip sama Kasti Cuman ini ada peningkatan Donny Kusuma Donny Kusuma Pemain timnas Pemain timnas Betul 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 Donny Kusuma Itu pitcher Advan si Tarik Fisan Nah itu istilah-istilah yang kayak gitu tuh Dipake di Slowpiece gak kayak Apa aja sih ada pitcher Buat beer kan Semua istilah Oh iya bener Pitcher itu adalah yang Ya buat beer Jadi baseball-sobol tuh Basisnya tuh ada dua Satu ronde tuh ada dua Home dan away Kalau home tuh Kita jaga dulu Yang lawan visit Dia mukul dulu Oh iya Jadi ada dua team gitu Nah si home Berarti kita jaga Si pitcher tuh di pihak yang jaga Yang defense Nah itu Lemparin bola Yang mukul Nanti bergantian Ada urutannya Ada tiga kali mati Kita gantian Kita jaga Dia yang mukul Oh iya iya Tapi nanti sampe tiga kali mati Baru ronde berikutnya Ada mukul ada jaga juga Jadi satu ronde tuh Dua sesi lah Oke berarti Apa namanya Bisa dibilang Kalau gitu Kang Demas sama Kang Riyante Dulunya adalah atlet Atau masih Saya waktu mudanya sih SMA kuliah Kalau saya dulu cuman Eskul SMA Eskul SMA aja Terus Pasum lama Ngapain Kayak inget-inget Olahraga dulu yang Istilahnya Dikuasai Bikin saya tuh Terlepas dari Ansos gitu Jadi baseball itu Awalnya ngebawa saya Jadinya Saya lebih bersosialisasi Iya 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 Oh main baseball seru Akhirnya orang banyak kenal Main terus Lama vakum Kuliah Vakum juga Pindah ke Bandu Nemu lah Olahraga Slowpish Wah seru nih Ikut lagi gitu Ternyata masih fun Dan ketemu Monday Akhirnya banyak temen lagi Emang dari sini Temen-temen baru ya Nah si Monday nya sendiri Berarti Udah lama ini Monday Monday Slowpish Baru akhir tahun kemarin Jadi di Bandung itu Sebenernya Menjamun komunitas Slowpish itu baru Setahun dua tahun terakhir lah Iya Setahun dua tahun terakhir Sebelumnya tuh Basicnya tuh Orang mainnya di klub Oh iya Klub banyak Udah dari tahun 70-60an juga ada yang berdiri Nah cuman Biasanya orang tuh Sungkan Kalau mau main di klub itu Kecuali diajak ya Misalnya Akang Main Dulunya main di klub ini Saya mau main Terus tete Akang Pengen ikut tanah Nebeng Nah kalau komunitas tuh Sebenernya lebih fleksibel Oh iya Siapapun bisa Kita tuh juga ada Namanya aplikasi Namanya ReClub ReClub tuh Aplikasi Akang Di kota mana Mau nyari hoki Badminton Golf atau apa Krek semua jadwal komunitas keluar Semuanya Daftar via itu aja Follow Monday Lihat latihannya Monday Follow bayar transfer Jadi partisipan list Sudah dateng aja Oh berarti tuh aplikasi Bukan hanya untuk Satu olahraga Di IOS sama di Ini ada Yang gak ada gaplay sih kan Gaplay belum ada Gaplay sama guttrick ya Kalau gaplay itu pasti Bapak-bapak di komplek Pada ikut Tenis deh Covid lagi gila-gila tenis Cari tenis Akhirnya lagi ke Jakarta Tenis Terk keluar jadwal Muncul semua Kalau slow pitch juga di Jakarta Terk keluar Kalau di Bandung Memang dia menjamur komunitas Baru setahun dua tahun terakhir Baru setahun ini Tapi si Komunitasnya setahun terakhir Anggotanya udah banyak Berarti di Mandi Mandi lumayan sih Lumayan 2 ribu ada 4 ribu ya Wow banyak banget 4 ribu banget itu 4 ribu Wah Itu satu Satu bed Dipegang 5 orang katanya Majah Tabuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 10 menambah populasi slowpitch dulu deh kita fokusnya tuh nambah slowpitch, komunitasnya tuh mau kita kembangin dulu pasar slowpitchnya kita kembangin, kita bantu bina kebetulan di Monday juga ada beberapa temen yang dulunya atlet dan anak-anak klub kita gabung, terus kita bikin program, terus kita ngajak yang baru, ngundang yang baru kita banyakin dulu populasinya kita bina, kita ajak pertandingan, game, latihan soalnya kalo dibilang-bilang dulunya yang mantan atlet, yang ekskulnya main kaya korean, berapa orang sih? iya betul, terus juga mereka tiba-tiba ketemu yang baru, kagok itu mainnya iya bener, karena memang ekskul dulu softball atau baseball tag kayaknya bukan favorit kalo di Bandung ya kan milinya futsal, basket, bukan hanya, bahasanya bukan favorit, tapi ekskul yang tidak populer karena di beberapa sekolah memang gak ada sama sekali, yang cenderung mahal sih dianggap itu iya dicenderung sebut mahal, iya bener kalo sekarang tuh di Jakarta justru slowpitch udah kaya lah, style slowpitch orang mau pulang kerja, macet, kesenayan, tuh lapangnya ada 4, udah dia dari sore sampe jam 11 malem tuh, per 2 jam beda-beda komunitas sekali latihan 40 orang, 40 orang, 40 orang, per 2 jam ganti jadwal, ganti jadwal, ganti komunitas oh gitu, oh berarti sudah, sudah semenjamur itu loh gitu kalo di Bandung hanya disana aja? kita latihan di Lodaya sama di UPI, atau di Arca Manik oh iya betul ya, di UPI kalo di Lodaya tuh, di Lodaya tuh di lapang bener ya? lapang softball, di UPI juga lapang softball lapang softball ya? di Arca Manik lapang baseball, cuman kita makanya dibuat jadi lebih kecil pake banner lah, pake tali oh iya, 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 karena itu, yang sulit itu adalah itu tadi, jadi ngebentuk dulu si populasinya biar banyak dulu, banyak dulu ya? soalnya kalo gak someday kita mau bikin turnamen, populasinya katakan cuma 80 orang gitu timnya 5, tarik-tarikan susah, pemainnya itu doang satu tim berapa orang sih? yang main di lapangan sih 10, cuman kan kita butuh cadangan kadang-kadang 2-5 lah, satu pertandingan ya satu pertandingan, berarti 15 orang 15 orang cukup lah yang main itu ya? yang main, jadi makanya kalo kita bikin komunitas, kita pertandingan-pertandingan banyakin dulu nih marketnya, populasinya jangan sampai bikin pertandingan terus kita bina dulu, kita bina, kita ajarin yang menang itu lagi, itu lagi kalo gak juara satu, juara dua, tahun ini kita juara dua, tahun depan harus juara satu tapi sedangkan kalo kita mau anak klub, atau senior-senior klub, balik lagi ke lapang walaupun sejelek-jeleknya dia udah 10 tahun gak main, tetep bagus ya iya jadi gak akan imbang ketemu yang baru betul jadi kita bikin segmennya komunitas atau segmen elit, elit tuh yang dulunya matan atlet yang udah pro lah ya, yang pernah iya jangan disatuin atau nanti ngesatuin, saya mau ikutan nih ceritanya nih nanti harus ngelawan siapa? Ahmad Albar misalkan susah kan, ya udah jago banget kenapa? kenapa Ahmad Albar? gak ada nama lain soalnya yang ada disini, Ahmad Albar ya udah keluarin aja lah gitu itu menarik tuh, karena memang karena dibilang tadi udah lifestyle kan terus ya selama ini kan kebaginya kalo gak apa, tenis susah, basket driving nah ini juga bisa di Jakarta mah sampai bisa mengisi waktu luang pulang kerja nungguin macet bener bener slow pitch dulu aja dan kalo kita pengumuman bikin open latihan 40 orang itu gak sejam abis oh udah kayak ponfit ya ponfit awal-awal gitu man jadi awal-awal yang ponfit cuma bertiga gitu sampe ke si pro nya ini bubarkan wae gitu tapi kesini kesini makin rame dan komunitasnya lebih fleksibel ya dibanding klub gak ada keanggotaan gak ada yuran kita daftar formulir kita punya duit bayar permit lagi perdatang ya udah beres nah itu menarik tuh kalo buat yang belum pernah sama sekali nih kayak saya saya belum pernah sama sekali karena pertama kalinya nih kalo mau ikutan syaratnya apa? selan olahraga aja sepatu olahraga kalo belum punya gloves nanti bisa di pinjemin bisa pake sarung tinju dulu gak bisa ya? gak bisa asalnya pake someday nanti glove itu menjadi kewajiban sih oh harus punya kisah pribadi gak bisa pake sarung motor yang disinya buntu gak bisa ya? bisa gak bisa itu buat mukul itu buat mukul bisa mukul orang tapi gak boleh sarung motor gak boleh sarung dispenser juga boleh gak boleh gak boleh harus dua gini mas berarti awal pengen nih bener-bener bener-bener apa ya bener-bener kosong lah berarti si equipmentnya dulu harus punya ya berarti sepatunya sepatu olahraga nanti dipinjemin lah kalo glove apalagi kalo pemukul bed disebutnya gak perlu punya abisnya komunitas kita punya kita bisa pinjemin atau temen-temen yang punya iya secara individu bisa ganti-gantian berarti biar orang tuh nyobain dulu aja nanti kalo udah suka mah dia pasti bakal beli jangan sampe orang nyobain udah ngeluarin jutaan iya betul iya 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 tau awal-awal mau beli apa mau beli sarung tangan harganya 10 juta ih kiri semua iya iya rugi kan susah iya jadi gini mainnya kan iya betul berarti aman ya equipment mah aman si bed dipinjemin si glove dipinjemin terus apalagi yang harus dipunya sepatu 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 olahraga dulu aja sepatu olahraga ya nanti juga ada macem-macem satu sepatu olahraga oh iya kaya khusus ya sepatu untuk permainan ini wah coi kayak sepatu bola enggak kalo ini tuh sepatu training baseball bawahnya turf karet sebenernya kayak golf sih iya ada juga pool yang kayak sepatu bola ada juga spike bawahnya besi nah kalo yang spike itu biasanya atlet senior yang boleh pake kalo gak bikin cedera oh iya gak bisa kalo yang awal-awal pemula-pumula pake itu nanti dipake kurang ajar ini aja yang ada kayak futsal boleh sepatu bola yang murah 200 ribuan juga boleh oh sepatu jogging yang trek buat hiking juga boleh yang penting bawahnya ada karetnya gitu ya biar gak licin nanti kan kita main tuh di rumput dan di pasir merah kayak gravel kalo gak cedera ya kalo gak ngesot jalan licin iya bener-bener nah berarti ini temen-temen mandai malam ini tuh ini berarti sedang latihannya ini iya latihan kebetulan tuh kita mau ikut kejuaraan namanya bandung slow pitch league oh bandung slow pitch league selama 5 pekan di setiap weekend di Lodaya oh iya kebetulan mandai itu ngirim 3 tim gokil loh tim cewek kebetulan tuh biasanya kan kalo slow pitch tuh boleh mix ya iya kalo softball biasanya all men atau all women baseball juga eh softball baseball gitu kalo slow pitch tuh boleh mix cewek cowok boleh gabung iya 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 kebetulan biasanya tuh all women dan all men jadi satu gender aja iya 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 kita ngirim tiga team kebetulan sekarang lagi latihannya tim after Sunday dan after dan last Monday buat persiapan baseball berarti ini adalah pemain-pemain pilihan terbaik ya iya sebenernya itu milihnya gimana? kita milih bareng lah kita Jujur kita terbuka buat siapa aja mau gabung Tapi yang mengutamakan Yang pernah latihan di Monday deh Minimal beberapa kali gak apa-apa Tapi pernah latihan di Monday deh Ya kan kita gak fair ya, tiba-tiba ada orang yang gak pernah latihan di Monday Tiba-tiba aku mau daftar dong di BSL Kita welcome, cuman tetap mengutamakan Yang sering latihan di kita lah Meskipun yang aku mau dong daftar Di BSL Ya latihan dulu aja Meskipun udah jauh banget nih Ya latihan dulu, biar fair Kalau gak kita gak enak dong, nanti ada yang Sering latihan malah dia udah ngelis Malah gak ikut gak enak Cuman memang Ada kuotanya, soalnya kan Kalau kita katakan lah yang latihan tuh Kadang-kadang suka ada 30, 25 Sedangkan tuh kita satu tim Cuman berapa belas gitu Karena kan enaknya gantiannya Kalau kita nerima satu tim 30 orang Atau 25 lah, coach juga pusing Main cuma sejam Berarti kompetitif ya semua disini Masih diliatin pas latihan, diliatin Terbaik ya akhirnya, biar kepilih sama Kose Mourinho Ada coachnya kan? Ada coachnya ini? Ada, ada Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti benar-benar menang champion Coachnya berapa orang? Kalau buat di Mandai? Mandai 3 3 orang? Itu pelatih beneran semua itu? Mantan atlet, ada nasional Mantan pon Mantan pon jabar Pon jabar 3-5 lah kita Yang intinya 3 2-nya kadang-kadang opsional Berarti di tangan yang tepat tuh Kalau misalkan mau mulai dari 0 banget bisa kan? Bisa Biasanya setiap meet tuh kita ada 2 kelas yang dipisah Yang bisa main Beginner to intermediate Dan newbie-newbie tuh kita pisah Karena basicnya mereka lempar antar Apa? Belajar lempar tangkap dulu Lempar tangkap Lempar tangkap Jangan sampai kita lempar udah kenceng Yang baru belum bisa catch Ntar bahaya kenapa muka Mana pun udah baik lagi Itu sih bener-bener Betul-betul Ya nah Berarti si Mandai ini kegiatannya Seminggu tuh ada berapa hari? Yang regular tuh 2 kali Senin pagi di Lodaya Dan selasa malam di UPI Oke itu langsung latihan atau langsung ke? Pemanasan latihan setengahnya game Oh setengahnya game ya Tapi yang newbie belum boleh ikut game Berbahaya Bahaya man Apa aja tuh biasa Apa namanya Saya kan sangat awam dengan permainan ini Apa aja ininya Apa resikonya Kalau misalkan yang newbie Nekat nih Ah saya bisa lah gitu Biasanya kalau dari Jadi better sendiri kan Tangan nih Apa Apa namanya Pergelangan Pergelangan Kalau pas jaga Drill Drill bola Bola kan keras Iya Sobol kan keras Besar Itu ada ya temen-temen kita yang Kadang luka Apa ya berdarah gitu Karena Salah block Atau bola Itu berbahaya Kalau kita ajarin dulu Oh iya sih Karena kan Orang ngeliatnya Ah gampang tinggal Pakai batnya terus Mukulin aja Orang mukulin maling aja Bisa kok Ini kan orang mukul nih Kita defense Pas defense itu Kita harus nangkep kan Nangkep kita harus matiin di base Nah lempar tangkapnya itu Cenderung kadang-kadang Pukulan aja bisa Kenceng banget dan kemana-mana Belajar nangkep bola kenceng Terus lempar antar temen Juga harus target Kalau meleset Belum jadi Abis mukul kita lari Nah lari juga Kadang-kadang kan bisa terjadi Excedent Kena bola Pas lemparan tangkep Yang lagi defense Betul sih Kayak uucingan aja Boy-boyan Ini mah kayak boy-boyan Soalnya keliatannya Emang kayak Simple Tapi Si softball ini Lebih Keras Bukul kan kenceng Bola line drive Harus siap-siap Ini badan Kalau gak siap ya Ya resikonya Resiko Bisa minimal Biru-biru lah Kita stand by dong spray Spray Anti paint Jadi kalau kena Ini pasti disemprot langsung Ngurangin Pankiller lah Pankiller Jangan spray buat rambut Nanti lukanya gak hilang Ininya keras Jadi kaku gitu Rambutnya lepek Rambutnya lepek Tapi Ini salah satu contoh Ini glove Ini gloves-nya ya Rempar tangkep Kita pake ini Ini wajib nanti Ketika udah bisa main Wajib dimiliki perindividu Oke itu berarti Bahas Kepakenya pas lagi defense Pake defense Pas lagi defense Itu istilahnya apa Yang Yang di Fielder Fielder Nah saya tak ya Beberapa kali Kemain yang jaga Yang Yang satu kan lempar bola Yang satu lagi Di belakang Catcher Catcher itu Nah Si bola-bolanya tuh Ada yang di Di apa namanya Yang kotak itu gening Itu namanya apa tuh Strike zone Strike zone Strike zone Liatnya MLB ya Kok MLB mah ada komputernya Kayak gitu Kan kalau misalnya Lagi main gini mah Kan gak keliatan Mana itu strike Mana itu loss Nah itu keliatannya Nah bedanya Baseball mah softball Itu ada strike zone Si catcher tuh Bolanya fast pitch Tinggal kesini Di bawah sikut Di atas lutut Dan jarak jauhnya Ada outside inside nya Maksimal segitulah Nah kalau slow pitch itu Gak ada strike zone Itu cuman Dia melentung Gak boleh terlalu rendah Gak boleh terlalu tinggi Minimal 1,86 meter Paling tinggi 3,6 meter Harus setengah-tengah itu Dan jatohnya harus di kotak Katakanlah ada plate Mau dari multi kayu Mau dari besi Jatohnya harus kesitu Terang gitu Strike Oh gitu Baru dipukul Oh iya Tapi kadang-kadang ya Orang bisa swing Kan kita gak tau nih Strike atau enggak Ya kira-kira aja Enak pokus Ini emang semua ukurannya Kok saya gak masuk ya Enggak Ada setiap posisi Ada ukuran beda-beda Oh Ini tuh dipakain di tangan kiri Baseball juga Lempar kanan kiri Wah saya kanan Berarti kiri Tapi ini gak masuk Bisa Coba masuk Mana sih Karena tangannya Jaya berat Oh keluarin Satu Yang telunjuk Telunjuknya yang mana Oh ini telunjuk saya Oh gini Oh Lumayan nih Kalau dicabok pake ini nih Bisa Pinjem bed satu Yang putih Nah sekarang ke equipment Kan Ya mungkin keliatan Ini olahraga mahal lah ya Nah Pengen tau nih Harga-harganya Ini bed Harganya berapa Rensinya Paling murah 2,8 Sampai 7 juta lah 2,8 Sampai 7 juta Yang pernah dibeli Sama saya kenal Cuman sebenernya Dari luar negerinya 10 juta juga ada Oh iya Yang biasa pernah Saya pake Dan pernah saya liat Punya temen 2,8 Sampai 7 juta 2,8 Sampai 7 juta Kalau yang pro banget sih Ada sih Ya iya Jadi kalau misalkan Kalau blouse sih Yang lokalnya Di bawah 1 juta Yang Merk Jepang US Korea itu Di atas 1 juta Pastiin Sampai 20 juta juga ada Ada 20 juta Cuman ya Sebenernya yang 1,5 Sampai Sampai 4 juta Udah bagus banget Oh iya Pertahap sih Biasanya gak usah langsung Yang pre-loss juga budget Cobanya yang pre-loss juga bisa Beli yang pre-loss Iya Budgetnya ada 20 juta Ini teh Mau beli apa dulu Bingung Bingung Saya juga nyariinnya 20 juta Saya mau beli Terusnya mau beli bed ini dulu nih Minimal buat di motor lah Buat ini Ngehajar tukang parkir Lumayan ini mah Kalau ada apa-apa gitu Tapi semakin tau Kita caranya mukul Anak baseball softball Semakin takut sih Sering ke orang Ini bisa mati Iya lah Saya liat di film-film Banyak yang Bonyok pake kayak gini Jadi kalau di film-film berantem pake ini dipukul Masih ide bohong itu mah Iya Itu namanya juga film Kalau gak patah Artak Namanya juga film Oh bohong pecah itu Iya 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 Ini palama udah pasti pecah aja Materialnya apa nih? Ada aloy Komposit Komposite Almonium Kalau baseball tuh Baseball senior kayu Kayu Oh baseball seniornya mah Kayu mah Kayu Kayu MLB Amerika Oh Kalau Apa namanya Tau ini bagus atau enggaknya Dari mananya Dari review dan teknologinya sih Review teknologi Siap-siap merek kan Setiap merek kan Pasti ada teknologinya Yang Ya dia gak branding lah Dia bagusnya apa Terus baca review Dia kesimpulannya apa Terus nanya temen Lu enak gak pake itu gitu Oh Iya iya Terus biasanya Kalau orang udah biasa pegang Satu bed Kalau orang yang baru ya Itu Kadang Dia nyamannya pake bed itu Kalau ganti Kayak harus Oh kojo Sesuai lagi Jadi punya bed kojo sendiri Iya harusnya Nah Sekarang kalau misalkan Per posisi nih Jadi Ada spesialis mukul Ada spesialis nangkep Ada spesialis tempat Harus bisa dua-duanya Harus bisa dua-duanya Gak bisa di Ah Saya menjagonya dimukul Dia mukul udah pasti Ntar kan gantian Satu ronde kan dua sesi Gak bisa diwakilin orang Gak bisa kecuali Pitcher face pitch Oh Biasanya kalau pitcher face pitch Dia jaga supaya gak cedera Mukulnya juga gak kena Suntik dari pitcher lain Dia bisa digantiin Oh Benar-benar Benar-benar Dia harus bisa dua-duanya man Tadi bed Harganya itu ya 2,8 sampai 7 juta lah Yang lumrah dipake di Indonesia Sekarang itu glove Glove 1,5 Sampai ada yang 20 juta Yang lokasi ada di bawah 1 juta ya Ada yang di bawah 1 juta Atau pre-love juga banyak Kalau mau nyoba dulu mah Ini kalau beli Satu kan Satu aja Gak harus dua-duanya pake Lemparnya pake apa Oh iya kan harus lempar Bola nangkep langsung lempar Oke banget nih Nanti dicoba Selasa malem lah Ya nanti dicoba Karena ini cocok Teman-teman tuh pada ikutan Karena gak harus lari kan Maksudnya gak harus lari Pemukul pasti lari Iya pemukul pasti lari Terus yang jaga juga Dia kan kita gak tau Dia mukul ke arah mana Udah harus menjaga lari Dari tadi gak ada yang lari-lari Disini nih Ini kan sekarang betting practice Khususus mukul Gak jadi tuh kalau pake lari Kirain tuh mukul doang Makanya mukulnya yang jauh Jadi larinya santai Oh iya 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 Kan abis mukul lari ke base 1 Base 2, base 3 Nginjep ke home Baru poin Nah kita yang jaga gimana caranya Dia gak boleh nyampe home Iya 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 Kalau aturan poinnya sama Yang nginjek si mukul Jadi pelari Dia harus nginjek home Oke Menarik nih Menarik Jadi buat Siapa? Sobat PR Buat Buat sobat PR Kalau misalkan mau gabung Sama Monday Ini kegiatannya Seminggu ada 2 kali ya Hari Selasa Pagi Sama hari Selasa Pagi di Lodaya Sama hari Senin Pagi di Lodaya Ah Senin Pagi mundur ternyata Tadi kita udah meeting Ternyata jangan Selasa lah Karena Monday Monday itu berasal Karena jadwal pertama kita tuh Senin Senin tuh Senin Pagi di Lodaya Sama Selasa Malem Nah bener Ternyata ada Selasanya Selasa Malem di UPI Langsung gabung aja Kun Sukurniawan juga mau gabung Jangan khawatir Ah gak bisa apa-apa Cobain dulu ya Rasakan keseruannya Dan bisa ketemu sama Wow Sama temen-temen yang lain Dan enaknya dimandai Karena dibagi 2 ke kelas ya Jadi terus dilatih sama coach beneran gitu Jadi emang buat newbie Aman Ya 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 Aman ya berarti ya Karena ada beberapa kompetensi Yang emang gak pake coach Langsung Main-main aja gitu Itu malah membahayakan ya Ada yang gak pake coach Oh Bahaya itu Karena minimal Kalau ada coach Kita tau apa Pertamanya kita harus ngapain dulu Jangan improve Ya Tiba-tiba baru pertama latihan Ah saya mau mau lompat tinggi weh Beda Jangan sotoy Jangan sotoy Jadi serahkan semuanya Dan harus sabar ya Maksudnya kan ada prosesnya kan Jadi jangan Ah saya udah 3 kali ikutan Monday Tapi lempar Lempar Tangkep gitu Lemparnya lempar frisbee lagi Bahkan sekelas pemain MLB aja Masih dasar fundamental Selalu basic latihan ya Diulang-ulang Biar terbiasa ya Biar terbiasa Cara gabungnya gimana Maksudnya apakah harus ada registrasi Oh gak perlu gak perlu Datang aja Kalau gak follow IG Nanti bisa ngobrol sama admin Ntar kita disitu diarahin Download reclub Aplikasinya di iOS Atau di apps Google apps Terus Nanti disitu ada di klub Download Nanti disitu ada pengumuman Eh Monday di follow Monday slow piece di follow Nanti ada meet-meet kita Ntar diungumin Bahkan kadang-kadang Kita suka ngadain event Buat pertandingan Kadang-kadang sebulan sekali Kita ngadain ladies night Yang daftar 36 orang Khusus cewek Setiap hari Kamis Satu seasonnya 2 seri Kamis 2 kali beruntun Disitu cewek semua Dibagi 3 tim Kita sediain coach Kita arahin Kita bagi tim serata mungkin Kita game-in Jadi pertandingan Itu yang gabung Boleh dari komunitas manapun Umur berapapun Dari kota manapun Umur berapapun Selama dia masih bisa main Go Oh iya sih Ada senior-senior yang umur 50-an Pengen kelapang Tiba-tiba Dia yang pengen ikutan Go 50 Ada pertandingan yang khusus 40 tahun ke atas Oh iya Itu kayaknya kebanyakan tim medisnya Daripada pemain 40 tahun ke atas Bahkan alumni 7 Kemarin ngadain di panganaran Di pantai Pantai Bikin dadakan lapangan Beres Tapi jatuhnya silaturah Mikan seneng fun Ikan bakar Beres olahraga Aduh Mamah-mamah pusing Ianya kunah-unah Makanya kebanyakan tim medis Sama simpastatin Selalu aja Pengalaman bisa Simpastatin Spesifik guys Emang enggak Kolesterol lama aman Samurat Samurat Jadi buat coba player Mending di Apa namanya Di download dulu aja Re-Club ya Re-Club Re-Club Di EOS Atau di Place Silahkan Jangan malu-malu Pokoknya makannya Semuanya Akang Teteh disini Welcome Selain Menambah badan kita jadi sehat Menambah silaturahmi juga Dapat hobi baru Yang lagi nyari loker Misalnya loong kerjaan Nyari jodoh juga Nyari jodoh juga bisa disini Datang ke Ladies Night Tiap hari Kamis tuh Nggak usah ikutan juga Nonton aja Nanti nemaknya gini Kalau kamu suka aku Apa Pukul Pipi kanan Kalau nggak suka Pukul Pipi kiri gitu Itu ya Jadi Terbuka untuk umum Usia berapapun Tapi kita harus Sehat Harus sadar juga ya Maksudnya Nah itu Ada penyakit-penyakit Khusus yang Maksudnya boleh Janganlah Mendingan-jangan gitu Iya yang struk Jangan ikutan Struk udah sehat lagi Nggak apa-apa sih Kalau pernah struk Nggak apa-apa Sebenernya sadar diri lah Sadar diri lah Halo Nggak nggak jadi Bahaya itu Tuh Kalau punya Penyakit hati Bulu-bulu broken Banyak kok Banyak kok ikut Selopi Nyari endorfin doang Justru yang baru patah hati Disarankan ikut selopi Kan butuh endorfin ya Happy gitu ya Happy sama Ingat bola adalah Mantan Jadi Nggak apa-apa Keluarin kata kasar Yang penting emosi keluar Nggak kalau misalnya Bola adalah mantan Ntar balanya nggak dipukul Tapi dipegang Kamu dengerin aku Diajak ngomong Abang ajang cari relasi Juga kan Kebanyakan anak-anak Nah ini korea ini Pengusaha nih Anak-anak Orang-orang bisnis Bisnis Pada cari kegiatan Akhirnya Saling Apa ya Saling inilah Sharing Sharing usaha Nyeri usaha Apa namanya Temen bisnis Atau nyeri downline Bersama PT Medes Yang penting tujuannya adalah Datang dulu kesini Badan sehat Bugar Nambah temen Udah itu aja Sisa-sisanya Bonus itu Ini semakin Malam semakin Ngumpul di belakang kita Siapa ini Sobat PR Jadi nanti kita bakal Coba juga Seperti apa Maksudnya Basic-basicnya dulu Ya dari Megangnya pasti juga Ada Cara megang tersendiri ya Gak mungkin Asal gitu Gak bisa tuh Kalau gitu kan Nanti dayung Jadinya dayung dan tai chi Itu Bola Bola ini beda Atau gimana nih Bola softball tuh Minjem satu dong Boleh ada bola Eh itu yang bagus Senang ngeliat Atlet-atlet softball Bestball tuh Setelannya Nah itu bola Softball Sama dengan Slow pitch tuh Cuman biasanya Di setiap mereknya Ada spesifikasi For softball Fast pitch Or slow pitch Kalau baseball Kecil segini lah Dan itu Lapangnya lebih luas Lebih kencang bolanya Karena sayangnya ngeliat Dari jauh ya Belum pernah ngeliat Sedekat ini Tes dong kena badan coba Jangan dong Kirainnya sama kayak Bola tenis Ternyata gak beda Ini agak lebih gede ya Daripada bola tenis Jahitannya tuh ada fungsinya Oh jahitannya ada fungsinya Buat muterin bola Spin dan lain-lain Kalau pitching Fast pitch Malah itu Bolanya bisa belok-belok Oh gitu Spesial itu yang ngejahitnya juga Wong Hang Wong Hang Taylor Cepet lempar sini Jangan digitu Digitu aja Slow pitch kan Kok gak bisa gini Nanti diajarin Oke Nah ini Berarti akan ada turnamen nanti Untuk si Bulan depan ya Sabtu besok Oh dimajuin ternyata Karena ini kan Selama lima pekan Selama lulu anda Sabtu besok ya Bakal ada Di mana itu teh Di lapangan Lodaya Kalau mau nonton Boleh Boleh for free For free Kalau yang turnamen Yang antar cowoknya Ada 10 tim Yang ceweknya Cuma 4 tim Untuk yang seri pertama ini Ya Jadi akan ada tiap pekan Selama Tiap Sabtu Tiap minggu Nggak itulah Sabtu minggu Selama 5 pekan 5 sampai 6 pekan 5 sampai 6 pekan Nah itu berarti sistemnya apa? Turnamen? Iya turnamen Oh Kelasmen gitu? Kelasmen Ada pool Ntar peringkat pool Diaduin lagi di pool berikutnya Oh Iya Serulah Andai kebetulan Yang cowoknya ngirim 2 Yang ceweknya ngirim 1 Target tahun ini Berarti langsung keluar juara? Yang terbaik dulu lah Karena memang target kita Sebenernya Mengembangkan ekosistem Menambah Populasi slope itu sendiri Prestasi mah bonus lah Oh bener Yang pentingnya itu Komunitasnya berkembang Timnya berkembang Teman-teman banyak yang baru Jadi bisa Terus teman-teman yang udah rajin latihan Growth juga sih Iya Jadi biar semangat Kalau ada turnamen kan berarti Banyak Nanti kita ada next next Di Jakarta juga banyak ikut turnamen Iya jadi ada apa ya Ada target sendiri Oh ini harus semakin berkembang Makin jago Biar tahun depan bisa ikutan Jadi ya minimal jadi pelatih lah Gitu lah ya Nah biar berkembang buat Sobat Per Silahkan untuk ikutan ke Apa namanya Monday Itu bisa di Informasinya bisa dilihat di Instagram Instagram Instagramnya apa Monday.slowpitch Monday.slowpitch Slow-nya gimana tuh S-L-O S-L-O Slow Slow pitch Harusnya biasanya slow Slow pitch-nya pake W Cuman kita di play setting Jadi slow pitch Slow pitch Kalau slow pitch ini Ada timnas-nya gak sih Kalau gak salah Timnas-nya tuh gabungan Dari para mantan atlet Yang dulunya timnas Ketemu klub-klub luar negeri Internasional Kayak kemarin juga di Jakarta Ada internasional slow pitch Turnamen Tujuhnya tuh dari pemain Luar negeri semua Timnya luar negeri semua Badan kayak gorila tuh Gede-gede Mukulnya juga Bagus Kencang ya Negara mana yang kuat slow pitch Slow pitch mah rata India Kebanyakan kriket Kriket dia mah Iya kan bisa kriket Bisa slow pitch Gak semua ya Belum pernah lawan India mah Oh iya Jangan lah Kalau di Asia paling jago mah Jepang Oh ya pasti Jepang ya Jepang, Korea New Zealand kadang-kadang kan ikutnya Asia ya Iya Karena kan memang masuk Asia Tenggara yang bagus Filipin Filipin Myanmar Myanmar Bagusannya oke kita lah Iya lah Dia masih berani lah ya Myanmar Laos, Laos Laos mah sarang laja Kayaknya di Laos memikirin makan dulu ya Daripada olahra Kalau di Asia barometernya itu Jepang Jepang ya Oh Ya The best lah buat turnamennya Mudah-mudahan bisa Nanti kalau juara Kita balik lagi kesini buat liputan juara Amin Amin Iya gak sih Ya nanti liputan juara Weh mandai Karena di Apa di wawancarai di konten Langsung jadi juara BSL Amin amin BSL BSL Bandung Slow Pitch League Bandung Slow Pitch League Ya Gitu lah All the best Mudah-mudahan bisa terus berkembang Yang penting Makin banyak yang aware Sama Slow Pitch Jadi biar tambah Banyak komunitas Jadi biar kosnya pushing Karena milihnya Kita bikin tim lagi lah Ah bener Nambah tim Nambah tim Nambah tim Jadi nanti nambah jadwal Gitu ya buat Kang Demas Eh bener Bener Kang Demas dan juga Koryan Kang Koryan terima kasih banyak Sehat terus Yang penting Eh sebelum Sebelum Minim sebelum closing Pernah cedera paling parah Karena apa Saya posisi di shortstop Fielder Lari gendir bola Tabrakan sama Fielder lain Oh Jatuh Tangan Ke ini Patah Alhamdulillah enggak Oh alhamdulillah enggak Geser Dislock Geser ya Jadi ke temen sebelahnya Kayak tangannya Temennya jadi tiga tangan Ini tangan siapa nih Kebiasaan deh ini Nempel-nempel tangan Nah itu kan Lari Karena kan enggak lihat ya Fokusnya ke sana ya Keurang komunikasi Yang penting tuh Langsapan makanya Kalau Kang Demas penapa Lutut pasti Engsel lutut belah Belah Tabrakan di lutut di B1 Belah Katanya Lutut tuh gini nih Ini bawahnya ya Ininya belah Terus dipen panjang Segini Cuman ya Karena rajin fisioterapi Dan lain-lain Alhamdulillah enggak cacat Lari lagi oke lah Cuman sebenernya itu karena Ya yang penting tuh Olahraga ini Yang penting tuh kesehatannya Selamat Sehat Pulang ke rumah juga Kan lihatnya for fun ya Yes Kita ngeluarin duit Cari keringet juga buat for fun Jangan sampai sampai rumah cedera Jadi kalau ada bola-bola membahayakan Tuburkan dan sebagainya Hindari Hindari Lepasin aja Kalau Kun Skurniawan tuh Kun Skurniawan Apa namanya Cederanya cedera ini Kang Apa? Cederanya kaki Di sini ya? Oh enggak Ini bukan cederanya Ini mah Hati di mana? Aman hati Oh di atas hatinya Sudah ada penjaga hati sekarang Sudah ada penjaga hati sekarang Sudah cederanya ini Kaki keram Salah bangun Bukan olahraga Sama kalau kedinginan Makan kacang Makan kol Suka sakit Memang penyakit Ah biasa weh Sahabat Zilorikna Kudu diminum Zilorikna Samuraten Eh Zilorik kan Iya Zilorik Samuraten Alcorinol Gitu lah Ini siapa? Sobat PR Jangan ragu Yang penting mah Jangan terlalu ambisius Datang dulu aja ke sini Fun Cari keringet Ya bener teman Betul Kesangan Ya terima kasih banyak Sekali lagi buat Kang Demas Dan Kang Korean Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Di lain kesempatan Nanti mah ngobrol berikutnya Udah bawa Piala disini Amin Piala mancing Piala naon Ah ini mah piala weh gampang Amin amin Disitu ya Khusman Sike silahkan closing Saya lupa Terima kasih buat Sobat PR yang sudah Nonton dari awal sampai akhir Mohon maaf kalau misalnya Salah kata dan Becanaan yang kurang berkenan Kita bakal ketemu lagi Di Monten episode selanjutnya Apakah akan muncul Kamal Ocon lagi Tidak mungkin Bisa jadi Bisa jadi nanti buat Gimik-gimik apa gitu Iya sih Fakcon-fakcon kan Kudu Kamal Ocon Fakcon Hanya untuk Kamal Ocon Tapi untuk menutup kali ini Ada satu kata Terakhir dari Kun Skurniawan Ingat Sobat PR Bahwa Kesehatan itu Adalah Hal yang Mahal Jadi Karena kesehatan mahal Jual Itu memang closing yang kurang baik Ya Nun Terima kasih banyak sekali lagi Kun Skurniawan pamit Gus Mansike juga pamit Ya Gus Mansike pamit Mandai pamit juga Assalamualaikum Wr. Wb Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax